Hai kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi nih di Sarulangunur kini karhutlah terjadi di dusun bedeng kecamatan pelawan Kabupaten Sarulangun kebakaran nih terus meluas hingga mendekati kawas perumahan kawasan perumahan wargo nih wah ini bahaya nih kemana informasinya kita pantau di pantauan kebakaran hutan dan lahan di wilayah dusun bedeng kecamatan pelawan Kabupaten Sarulangun terus meluas hingga mendekati permukiman warga kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering membuat api dengan mudah membakar lahan seluas seperempat hektare untuk memadamkannya tim pemadam kebakaran menerjunkan dua unit mobil pemadam pada Rabu dini hari seperti kebakaran lahan yang terjadi di di dusun bedeng kecamatan pelawan yang sangat dekat dengan permukiman warga tersebut serda Aan Satria selaku danton damkar Kabupaten Sarulangun mengatakan tim damkar mendapatkan laporan warga pada pukul 0018 dini hari dan dengan sigap tim damkar menuju lokasi dengan menerjunkan dua unit mobil pemadam api yang sangat cepat membakar dan sulitnya air membuat tim damkar sedikit kesulitan Dapat laporan dari salah satu warga yaitu Bapak Yusuf, penyaga dari puskesmas kecamatan pelawan bahwa terjadi kebakaran lahan yang dekat dengan pemukiman warga kejadian tersebut terjadi di dusun bedeng desa pelawan kecamatan pelawan setidaknya terdapat seperempat hektare lahan milik warga yang hangus terbakar dampak dari perluasan lahan dengan cara membakar serda Aan Satria mengungkapkan warga Sarulangun untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam melakukan perluasan karena akan berdampak negatif selain itu setiap tahunnya Sarulangun selalu ada saja kasus baru mengenai karhutlah Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan